Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan ini Ini berarti pertemuan kedua dalam minggu ini Untuk mengganti kurang satu pertemuan pada saat bulan puasa kemarin Jadi saya harap kalian semua dalam kondisi sehat walafiat Sehingga bisa mendengarkan penjelasan saya tentang materi selanjutnya Ini proses anneling yang lain Serta nanti akan kita bahas tentang pengerasan Jadi setelah kemarin kita bahas tentang homogenizing, normalizing, sama full anneling Maka sekarang saya akan bahas tentang metode anneling atau pelunakan yang lain Nah yang pertama yakni separodizing Jadi tujuannya metode ini untuk meningkatkan mampu mesin atau machine ability Jadi kemampuan material untuk dilakukan proses permesinan Pada baja yang akan mengalami proses permesinan Jadi pada baja yang akan mengalami proses permesinan Serta meningkatkan ketangguhan homogen yang rapuh Nah, kenapa dilakukan separodizing? Karena beberapa produk itu mensyaratkan karbida yang tinggi Agar memiliki ketahanan aus tinggi Jadi karena penambahan karbida pada material Itu menyebabkan struktur dari material tersebut menjadi lebih keras Karena dia lebih keras, maka dia memiliki ketahanan aus yang tinggi Namun, jika struktur karbidanya itu masih berbentuk perlit Maka ketangguhannya akan rendah Sehingga dilakukan proses namanya separodizing Jadi, metode ini tujuannya adalah untuk membulatkan Jadi, asalnya karbidanya berbentuk seperti ini Jadi, struktur perlitnya di atas struktur semantit Jadi, strukturnya berbentuk lebar-lebar seperti ini Nah, kemudian akan dirubah menjadi bulat seperti ini Jadi, dispray atau disebarkan Jadi, yang asal mulanya berbentuk bulatan besar Lalu, dipecah menjadi bulatan kecil-kecil Yang disebarkan pada ferit yang menjadi matrixnya Jadi, strukturnya tetap tapi dipecah jadi kecil-kecil Nah, cara melakukan separodizing Ya, ini jika struktur awal produk atau materialnya adalah ferit Maka, produk tersebut dipanaskan selama 16-24 jam Pada temperatur 700 daerah lesius Nah, temperatur ini itu terletak di sekitar temperatur eotektoid Atau di kurva A1 Jadi, di sekitar daerah sini Sparodizing Jadi, di bawahnya Di bawahnya temperatur A1 Atau sedikit di atas A1 Nah, kemudian bila struktur awalnya itu bentuknya martensit Maka, pemanasannya tidak selama ketika produknya berbentuk ferit Ya, ini hanya perlu dipanaskan 1-2 jam Temperaturnya sama, sekitar 700 daerah lesius Ya, ini sekitar temperatur eotektoid Atau A1 Jadi, struktur mikro nanti Seperti yang saya jelaskan tadi Hasilnya ada struktur speroid Dari karbida Jadi, speroid strukturnya itu menyebar Jadi, yang asal mulainya strukturnya itu berbentuk Gede-gede gini Maka, dibuat jadi menyebar Selanjutnya, ya, ini Trash Relief Anneling Ya, ini pemanasan sama dengan dibawah suhu kritis Jadi, di kisaran 550-650 derajat celcius Untuk baja karbon dan badan rendah Sedangkan untuk baja berkakas itu Suhunya antara 600-750 derajat celcius Nah, panas tersebut kemudian ditahan beberapa saat Sampai temperaturnya merata Kemudian didinginkan secara perlahan Tujuannya adalah untuk menghilangkan tegangan sisa Akibat deformasi pengerjaan dingin Jadi, ketika kita mengalami Apa, sorry Ketika kita melakukan Proses pengerjaan dingin Ya, ini proses manufaktur Di mana material itu akan kita ubah bentuknya Tanpa material itu dipanasi terlebih dahulu Jadi, misalkan materialnya itu dipress Atau dilakukan proses rolling Nah, itu materialnya tanpa dipanasi Jadi, murni memakai tegangan dari roll Dihimpitkan ke material Sampai materialnya itu pipih Nah, akibat dari proses Apa namanya Penekanan tersebut Maka, di material terdapat tegangan sisa Nah, jika tegangan sisa itu tidak Atau tidak diperlakukan head treatment Atau dibiarkan saja Maka, material akan cenderung rapuh Karena menyimpan tegangan sisa tersebut Nah, sehingga ketika material itu kena beban Maka, beban itu akan terpusat Pada tegangan sisa yang tertinggal pada material Sehingga material akan lebih cepat mengalami kerusakan Nah, sutur mikrol yang dihasilkan Dari proses test relief annealing Yakni, sama dengan awal mula logam Namun, tanpa adanya tegangan sisa Atau tegangan dalam yang menyertai Jadi, tujuannya adalah Mengembalikan struktur matra sebut Menjadi sutur awal Dan menghilangkan tegangan sisa Akibat proses pengerjaan dini Jadi, memang Proses ini wajib dilakukan Ketika kita Membentuk sebuah material Dengan metode pengerjaan dini Selanjutnya, yakni rekristallization annealing Yakni, pemanasan sampai dengan Temperature 600 DGC Nah, yakni sedikit di bawah temperatur kristis Tujuannya adalah Untuk membentuk butir poligon Yang bebas tegangan Dan mempunyai keuletan Serta sifat konduktivitas yang baik Jadi, tujuannya supaya bandul lebih ulet Dan punya konduktivitas Proses yang baik Dilakukan juga pada baja setelah Deformasi pengerjaan dingin Jadi, dua hal ini Sashalif sama rekristallization annealing Ini dua-duanya dilakukan Setelah proses pengerjaan dingin Nah, temperatur yang dibutuhkan Agar terjadi proses rekristallization ini Tergantung dari jenis logan Dan besarnya deformasi yang akan Diterima Sehingga semakin tinggi temperatur Maka semakin cepat rekristallization itu terjadi Nah, ketika temperatur minumnya tercapai Maka kekuatan tariknya akan berkurang Jadi, pada proses ini Ketika temperaturnya itu tercapai Kekuatan tariknya malah berkurang Tapi, keuletan dari material itu bertambah Jadi, material bertambah mulur Nah, temperatur rekristallization ini Dapat kita tentukan dengan formula ini TR sama dengan 0,4 TM Dimana TRnya adalah temperatur rekristallization Nanti yang kita cari Temperatur rekristallizationnya berapa Sedangkan TM adalah titik lelah logam Dalam satuan Kelvin Jadi, ini perlu diingat ya Satuannya adalah Kelvin Jadi, kalau saya mau Ngubahnya dari Celsius Maka, kalau misalkan diketahui Titik lelah logamnya adalah 1100 derajat Celsius Maka, temperatur tersebut Harus dirubah dulu ke dalam Kelvin Kemudian, dikalikan 0,4 Hasilnya itu juga Satuannya adalah Kelvin Baru, satuan Kelvin tersebut Dirubah kembali menjadi satuan Celsius Caranya seperti itu Selanjutnya, yakni point channeling Yakni, proses yang dilakukan Pada baca jenis ausentic Yang dihomogenizing Atau rekristallization annealing Jadi, dia dilakukan homogenizing dulu Atau rekristallization annealing dulu Nah, cuma bedanya adalah Dequence annealing Baca yang sudah mengalami homogenizing Atau rekristallization annealing Dia didirinkan dengan cepat Untuk menghindari terbentuknya Endapan karbida Terutama pada batas budirnya Jadi, dia tujuannya adalah Untuk menghindari terbentuknya Endapan karbida Makanya, dia didirinkan dengan cepat Itu untuk quench annealing Satunya, yakni isothermal annealing Yakni, pendinginan cepat Sampai temperatur tepat Di bawah daerah transformasi baja Yakni, sekitar apa? Di A1 Kemudian, ditahan 1-2 jam Diikuti oleh pendinginan udara Versi ini juga disebut dengan Gerechristallization annealing Nah, caranya adalah Baca dipanggikan ke suhu yang lebih tinggi Dari suhu kritis Jadi, sekitar suhu kritis Jadi, sedikit di atas 723 dajah jasius Kemudian, ditahan untuk waktu yang lama Jadi, antara 1-2 jam tadi Kemudian, didirinkan cepat Ke suhu kamar Dengan udara Jadi, suhu kamar itu kan sekitar 37 dajah jasius Jadi, dia didirinkan dengan cepat Menggunakan udara ke suhu kamar Tujuannya adalah Membuat transformasi dari austenit menjadi perlit Jadi, tujuannya adalah supaya perlit Nah, proses ini itu lebih cepat Daripada ketika kita menggunakan Full annealing Kalau full annealing itu kan Kita, pendinginannya harus Bersama dengan dinginnya tungku Dan itu lama Sedangkan di full annealing Kita tidak perlu Menunggu material Supaya Dingin bersama dengan tungku Jadi, kita cukup menggunakan udara Untuk meningkan material Sehingga merubah austenit menjadi perlit Dan itu waktunya lebih cepat Nah, proses ini Hanya dilakukan pada baja karbon tinggi Yang nilai karbonnya itu di atas 0,6% Lalu, baja berkakas Baja paduan Yang jumlah elemen paduannya Itu lebih besar dari 10% Untuk elemen paduannya Jadi, kalau elemen paduannya Kurang dari 10% itu Tidak bisa dilakukan proses Isotermal annealing Nah, isotermal annealing ini juga Membantu untuk mendapatkan jaringan Dan sifat material yang seragam Tapi, tidak cocok untuk dimensi yang besar Jadi, jika ingin sifat materialnya itu seragam Ya, isotermal annealing ini yang cocok Nah, selanjutnya Setelah kemarin kita sudah membahas Semua tentang annealing Maka, selanjutnya Ya, ini proses pengerasan thermal Ya, ini untuk membentuk struktur martensit Atau bainit Yang punya kekerasan yang tinggi Nah, untuk pengerasan thermal sendiri Atau thermal hardening Itu terdapat tiga operasi Yang pertama adalah pemanasan Atau heating Nah, heating sendiri Ada tiga tahapan Ya, ini pre-heating Itu Pemanasan mula Jadi, di kisaran 550-650 derajat celcius Kemudian, ada final heating Jadi, di angka 900-1050 derajat celcius Kemudian, soaking Lalu, dilakukan yang namanya quench Atau quenching Ya, ini pendinginan cepat Oleh media pendingin Jadi, quenchingnya itu bisa dengan Oli, air, lelehan logam Semprotan gas atau udara Kemudian, setelah itu Dilakukan proses temper atau tempering Ya, ini pemanasan kembali Pada temperatur yang lebih rendah Jadi, antara 150-600 derajat celcius Nah, proses tempering ini bisa dilakukan sekali Atau berulang-ulang Tergantung dari material yang akan diperlakukan Jadi, semakin tinggi nilai Apa namanya Semakin tinggi nilai kekerasan Dari material Maka, mungkin temperingnya tidak bisa cukup sekali Mungkin, apa, bisa 2-3 kali Jadi, prosesnya seperti ini Gambarannya Jadi, operator Dia melakukan heating Pre-heating, final heating Nah, kemudian dilakukan quenching Nah, lalu dipanaskan ulang Apa, dengan metode tempering Nah, penjadangnya Jadi, ini Diagram apa sih Untuk siklus pengerasan thermal Jadi, yang sumbu Y adalah temperatur Dan sumbu X adalah waktu Nah, jadi Ketika Baja mengalami pre-heating Atau pemanasan mula Maka, baja akan memuai Kemudian, ketika Suhunya dinaikkan Ke final heating Nah, di posisi ini Baja itu akan mengalami penyusutan Dan bertransformasi Dari baja alfa Menuju Baja gamma Pada saat titik puncak Atau titik yang diinginkan Pada Jadi, sekitar 1050 Dajat celcius Tadi, untuk final heating Nah, baja menjadi sangat lunak Sehingga Tegangan ultimate-nya itu Minus Dan strukturnya Yakni Struktur gamma Plus Carbida sisa Kemudian, setelah Holding dam tercapai Kemudian, baja didinginkan Nah, pada saat Proses sequencing ini Baja menyusut Nah, kemudian Ketika dia Hampir menegati Suhu gamma Maka, baja bertransformasi Dari Alfa menyusut gamma Nah, di sini Baja memuai Sehingga, ketika dingin Didapatkan struktur baja Yang keras Tapi rapuh Karena strukturnya Adalah martensit Yang penuh tegangan Plus Sisa dari Struktur gamma Plus Sisa Carbida juga Dan struktur lain Karena Dia punya Sifat utama Keras Tapi rapuh Maka, kita perlu Mengembalikan keuletannya Maka, dilakukan Yang namanya Persis temper Jadi, dipanasi lagi Dengan suhu yang Ya, di kisaran Suhu berheating Ya, di kisaran Nah, di sini Baja yang keras Itu mulai Kembali Ketangguhannya Jadi, ketangguhannya Mulai Muncul kembali Yang asal mulanya Rapuh Dan strukturnya Ada struktur martensit temper Plus stress Jadi, struktur martensit temper Yang masih punya Tegangan sisa Jadi, ada Struktur gamma sisa juga Dan ada struktur Carbida sisa juga Nah, kemudian Terus, kemudian Disingkan lagi Jadi, baja menyusut Kemudian, dipanasi Kembali Nah, di sini Sudah tidak ada Pemuayan lagi Dipanasi kembali Kemudian, ditemper Dan hasilnya adalah Ketangguhan baja Jadi, lebih baik Ini struktur akhir Yang dirapatkan Ya, ini struktur Martensit temper Plus carbida Jadi, tegangan sisanya Sudah hilang Nah, dan struktur Tambahan lainnya Jadi, itulah Siklus proses Pengerasan Termal Nah, di tahap Pemanasan sendiri Ada beberapa hal Yang perlu Anda ketahui Ya, ini Perbedaan temperatur Antara bagian dalam Dan permukaan Akibat dari Rambatan panas Itu dapat menyebabkan Perbedaan Pemuayan volume Jadi Pemuayan volume Antara permukaan Material Dengan bagian Dalam dari material Itu bisa jadi berbeda Dikarenakan tadi Perambatan panas Karena kan Kalau logamnya Perambatan panasnya kan Dengan Cara konveksi Jadi Perambatan panasnya Ada radiasi Ada konveksi Dan lain sebagainya Nah, kalau disini kan Perambatannya Dia mulai konveksi Sehingga Dia perambatannya Mulai dari permukaan Sampai ke dalam Nah, bisa jadi Karena Yang kena Duluan panasnya kan Bagian permukaan Sehingga terjadi Perbedaan temperatur Antara bagian dalam Dan bagian permukaan Nah, karena Perbedaan temperatur tersebut Dapat menyebabkan Perbedaan Pemuayan volume Nah, pada saat itu Bajam menyusut Sampai 4% volume Pada kenaikan temperatur Mencapai transformasi Austenit Jadi ketik Jadi pada saat ini Nah, disini Pada saat ini Nah, itu Bajam menyusut Sampai 4% Pada saat Posisi itu Jadi hampir Menegati Austenit Bajam itu sudah Menyusut 4% dari Volume Bajam semula Nah Maka itu Ada beberapa hal Yang perlu dikontrol Pada saat Proses head treatment Ya, ini Kita lakukan Proses pre-heating Pada temperatur Sekitar 550-650 Jadi dilakukan Proses pemanasan Mula Atau pre-heating Tujuannya Ya, ini untuk Mengeliminasi Distorsi Yang mungkin timbul Agap pemanasan Jadi untuk Mengeliminasi Perbedaan ini Tadi Perbedaan Panas Antara Bagian Luar Material Dengan bagian Dalam Yang dapat Menyebabkan Perbedaan Pemain volume Nah, kalau itu Dibiarkan Maka Perbedaan Volumenya besar Pemain volume Volumenya besar Maka Kita tidak akan Mendapatkan struktur Yang merata Sesuai yang kita Inginkan Makanya Diperlukan Yang namanya Proses Pre-heating Nah Kemudian Kecepatan Pemanasan Ini harus juga Harus dikontrol Agar tidak Menimbulkan Gradian temperatur Yang sangat curang Antara bagian Dalam Dan permukaan Jadi Jangan sampai Perbedaan Panas Antara Dalam Dan luar Itu Besar Misalkan Bagian Dalam Itu Ternyata Masih Di angka 100 Derajat Celsius Tapi Di bagian Luar Panas Banget Udah 500 Derajat Celsius Kalau Terjadi Seperti Itu Maka Gradien Atau Perbedaan Panas Antara Dan luar Terjadi Besar Akibatnya Bisa Terjadi Distorsi Penyimpangan Jadi Materialnya Itu Lebih Cepat Lembek Yang Bagian Luar Daripada Bagian Dalam Nah Itu Dapat Menyebabkan Dimensi Dari Material Akan Berubah Perubahannya Itu Cukup Besar Makanya Perlu Dilakukan Yang namanya Proses Pre-heating Atau Pemanasan Mulan Nah Di tahap Austenisasi Jadi Pada Pemanasan Puncak Atau Final Heating Ada Dua Hal Penting Yang Belum Diberhatikan Yakni Waktu Tahan Atau Holding Time Sama Temperatur Puncaknya Atau Temperatur Austenisasinya Karena Jika Dua Hal Ini Waktu Dan Temperatur Austenis Ini Kurang Misalkan Maka Kalian Tidak Akan Tercapai Pengerasannya Dan Jika Berlebih Maka Pertumbuhan Butir Maka Terjadi Pertumbuhan Butir Yang Menyebabkan Ketangguhan Menjadi Buruk Atau Raku Makanya Perlu Diperhatikan Kembali Review Pertemuan Lalu Tentang Holding Time Jadi Perlu Diperhatikan Lagi Bagaimana Cara Menentukan Holding Time Yang Benar Dan Juga Untuk Waktu Austenisasi Apa Temperatur Austenisasi Sendiri Juga Berdasarkan Presentasi Nilai Karbon Yang Terkandung Dalam Baca Jadi Dua Hal Ini Harus Benar-benar Diperhatikan Ketika Kita Melakukan Proses Hardening Atau Pengerasan Jadi Contohnya Seperti Ini Jadi Holding Time Yang Benar Itu Adalah Dari C Ke D Karena Gradient Sudah Bagus Tapi Ketika Ini Over Jadi Terlalu 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 Lama Hold Maka Bisa Jadi Bekar Terlaku Meningkat Tapi Volume Atau Dimensi Dari Materialnya Itu Bisa Jadi Berubah Karena Apa Namanya Terjadinya Penyimpangan Tadi Distorsi Tadi Karena Terlalu Lama Hold Atau Misalkan Terlalu Tinggi Apa Namanya Heatnya Terlalu Tinggi Maka Bisa Jadi Baca Itu Malah Lebih Lunah Nah Ini Juga Berakibat Pada Dimensinya Itu Akan Jadi Terganggu Juga Jadi Ini Tidak Boleh Jadi Makanya Tidak Boleh Sampai Suhunya Terlalu Tinggi Atau Holding Ternya Terlalu Lama Untuk Persis Hardini Nah Hal Yang Diperhatikan Lagi Di Tahap Austenisasi Hindari Susunan Umpan Di Dalam Dapur Yang Saling Tumpang Tinggi Jadi Maksudnya Pada Saat Proses Gardening Jangan Sampai Materialnya Itu Ditumpuk Di Dalam Dapur Atau Furnish Jadi Jangan Sampai Ditumpuk Jadi Materialnya Biarkan Tanpa Tumpang Tinggi Untuk Menghindari Terjadinya Deformasi Komponen Akibat Berat Komponen Pada Baca Saat Dia Sedang Lunak Jadi Ketika Dia Pre-heating Baca Itu Jadi Lebih Lunak Nah Ketika Baca Melunak Dan Di Atasnya Itu Ada Beban Maka Dapat Terjadi Deformasi Makanya Jangan Sampai Menumpuk Material Di Dalam Dapur Selanjutnya Adalah Cek Akurasi Temperatur Astenit Yang Ditentukan Misalnya Dengan Menggunakan Thermocopel Yang Dirempakan Langsung Pada Komponen Jadi Untuk Kita Juga Harus Memperhatikan Suhu Makanya Dilakukan Apa Nama Cek Akurasi Temperatur Astenit Yang Ditentukan Jadi Kita Harus Memastikan Bahwa Material Kita Benar Benar Sudah Mencapai Suhu Astenit Sehingga Kita Bisa Mulai Menghitung Waktu Holding Time Nah Kalau Di Praktikum Biasanya Saya Menggunakan Termometer Infrared Punya Lab Termometer Infrared Sama Seperti Yang Kalian Lihat Ketika Saat Ini Corona Ini Pakai Termometer Infrared Juga Yang Ditembakkan Di Kepala Di Lab Itu Juga Ada Tapi Bedanya Termometer Infrared Yang Ada Di Lab Itu Bisa Sampai Suhu 1500 Dajat Telsius Nah Itu Biasanya Mahasiswa Saya Suruh Buka Sedikit Furnasenya Kemudian Saya Suruh Ditembakkan Ke Material Apakah Material Sebut Sudah Mencapai Suhu Astenit Selanjutnya Hindari Kesalahan Penentuan Saat Mulainya Penghitungan Waktu Tahan Jadi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ketika Kita Tidak Tahu Apakah Material Sudah Mencapai Suhu Astenit Maka Kita Akan Sulit Untuk Menghitung Kapan Kita Mulai Start Waktu Volt Atau Waktu Penahan Makanya Material Perlu Dipastikan Suhu Astenit Nah Sedangkan Untuk Tahap Kuen Yaitu Mendingkan Baja Dari Temperatur Astenit Sampai Temperatur Ambient Pada Media Tertentu Yang Akan Maka Tertutur Martensit Jadi Tahap Kuen Itu Tahap Peninginan Dimana Tujuannya Adalah Untuk Menghasilkan Struktur Martensit Struktur Yang Keras Pemilihan Media Kuen Ditentukan Oleh Jenis Baja Atau Paduannya Jadi Tidak Semua Baja Itu Punya Media Kuen Yang Sama Jadi Ada Juga Yang Sama Ada Juga Yang Enggak Semakin Extreme Media Kuen Itu Resiko Terlalu Distorsi Itu Bisa Meningkat Jadi Misal Resiko Paling Fatal Terjadi Distorsi Terjadi Crack Atau Reta Karena Apa namanya Media Kuen Itu Terlalu Cepat Mendinginkan Jadi Terlalu Cepat Itu Tidak Boleh Kelamaan Juga Tidak Boleh Jadi Harus Pas Kemudian Perbedaan Lajub Pendinginan Antara Permukaan Dan Bagian Dalam Itu Dapat Menimbulkan Profil Kekerasan Nah Ini Tergantung Ukuran Perkakas Dan Komposisi Baja Menimbulkan Profil Kekerasan Itu Maksudnya Kekerasannya Tidak Rata Jadi Proses Pendinginannya Atau Misal Corokas Are Proses Nyemplung Kalau Itu Dicelup Kalau Disemprot Nah Itu Proses Penyemprotannya Itu Juga Harus Diperhatikan Supaya Tidak Ada Profil Kekerasan Jadi Tidak Ada Satu Permukaan Yang Keras Permukaan Yang Sisi Lainnya Jadi Lunak Itu Jangan Sampai Ada Nah Untuk Media Kuen Sendiri Ada Beberapa Yang Pertama Air Dia Murah Sistemnya Sederhana Kekurangan Dari Air Ini Mudah Membentuk Selimut Uap Yang Menutup Permukaan Komponen Sehingga Menghasilkan Pendinginan Tidak Seragam Di penampang Yang Permukaannya Luas Pemanfaatannya Terbatas Pada Industri Perlakuan Panas Eliminas Eliminas Eliminasinya Ditambahkan Dengan Na Atau Ca Klorid Yang Membutuhkan Klos Sistem Jadi Kenapa Dibutuhkan Klos Sistem Supaya Selimut Uap Yang Menutupi Permukaan Komponen Dapat Diminimalisir Makanya Dia Butuh Klos Sistem Lalu Itu Air Selanjutnya Ini Larutan Polimer Nah Kemampuan Pendinginan Hidrogen Antara Oli Dan Air Dia Juga Memerlukan Close Control Karena Konsentrasinya Mudah Berkurang Jadi Kalau Dia Dibukan Terbuka Dan Menguap Maka Konsentrasi Oli Dan Airnya Ini Malah Juga Akan Berkurang Larutan Polimer Seperti Bromus Sairan Bromus Selanjutnya Ini Oli Kemampuan Pendinginan Ini Tidak Sebaik Air Untuk Olinya Tetapi Lebih Disenangi Dengan Penambahan Aditif Kemampuan Pendinginan Atau Cooling Power Dapat Ditingkatkan Lebih Dari 0,4 Sampai Dengan 1 Jadi Biasanya Untuk Oli Sendiri Dia Memang Tidak Sebaik Air Tapi Dengan Penambahan Aditif Kemampuan Cooling Power Kemampuan Kekuatan Pendinginannya Dapat Ditingkatkan Selanjutnya Lelehan Garam Ini Paling Umum Digunakan Sebagai Media Pendingin Dikarenakan Dapat Bekerja Pada Rentang Temperatur Yang Besar Jadi Antara 150 Derajat Celcius Sampai Dengan 1955 Derajat Celcius Atau Bahkan Lebih Jadi Lelehan Garam Ini Dapat Bekerja Di Temperatur Sekian Tanpa Apa Tanpa Dia Kadarnya Itu Berkurang Dikarenakan Karakter tersebut Lelehan Garam Banyak Digunakan Untuk Delay Quenching Atau Quenching Yang Tertahan Contohnya Seperti Intermedi Quench Atau Quench Isotermal Atau Holding Pada Berbagai Temperatur Jadi Yang Paling Umum Atau Yang Paling Banyak Digunakan Yaitu Lelehan Garam Untuk Media Quench Lelehan Garam Sama Air Ini Yang Paling Banyak Digunakan Untuk Media Quench Selanjutnya Yaitu Lelehan Logam Ini Banyak Digunakan Untuk Quench Intruption Tapi Saat Ini Fungsinya Sering Digantikan Oleh Lelehan Garam Dikarenakan Kemampuannya Bekerja Padahal Temperatur Lebih Besar Jadi Sudah Garam Digunakan Lelehan Logam Ini Selanjutnya Yaitu Gas Atau Udara Hanya Digunakan Untuk Baja Dengan Ukuran Tipis Atau Baja Yang Punya Kemampuan Keras Tinggi Pengaturan Cooling Power Dilakukan Dengan Cara Mengatur Laju Semprot Udara Jadi Dia Seperti Kompresor Jadi Udara Bertekanan Yang Ditembakkan Ke Material Tapi Dia Kekurangannya Dia Hanya Untuk Baja Yang Mampu Keras Tinggi Dan Ukurannya Tipis Jadi Kalau Tebel Itu Perambatan Pendinginan Dari Permukaan Ke Dalam Itu Dikhawatirkan Malah Lebih Lambat Kalau Pakai Udara Makanya Dia Untuk Gas Udara Ini Dia Hanya Direkomendasikan Untuk Baja Yang Tipis Kemudian Catakan Logam Digunakan Pada Jis Matera Yang Memiliki Resiko Distorsi Tinggi Biasanya Menggunakan Water Coolet Cooper Dish Dan Kelemahannya Bihanya Tinggi Jadi Didingkan Dalam Catakan Logam Bukan Catakan Logam Yang Dibuat Dingin Bukan Tapi Ada Catakan Logam nya Pudah Matal Didingkan Di Dalam Menggunakan Water Coolet Chopper Dice Jadi Catakannya Terbuat dari Tembaga Sedangkan Mendingannya Pakai air Kelemahannya Biaya tinggi Karena Kita Perlu Menyiapkan Catakan Logam Biayanya Lebih Tinggi Yang Lain Bisa Menggunakan Larutan Garam Larutan Soda Maupun Wap Air Nah Ini Tahapan Kuen Melalui Media Cair Jadi Ketika Benda Baru Dicelupkan Dari Suhu Austenit Dari Suhu Di Atas 800 Maka Terjadi Yang Namanya Selimut Uap Ini Langsung Cess Kalau Kamu Benda Panas Langsung Masukkan Air Langsung Timbul Uap Nah Itu Sebut dengan Simut Uap Kemudian Dicari Pendidian Atau Boiling Nah Baru Setelah Itu Dicari Konveksi Atau Perambatan Panas Jadi Yang Semula Panas Dari Baja Dialirkan Keluar Ke Dalam Air Dan Disini Bisa Dilihat Bahwasannya Untuk West Itu Cepat Jadi Hanya Perlu Waktu Sekitar 25 Detik Kayaknya Untuk Quench Itu Biasanya Mahasiswa Benar-benar Saya suruh Harus Benar-benar Konsentrasi Karena Satu Mahasiswa Itu Bagian Yang Nembak Materialnya Untuk Memastikan Bahwasannya Material Apa Mulai Start Dari 800 Sampai Dia Ke Di Bawah 100 Ini Itu Butuh Waktu Berapa Detik Nah Itu Peserta Kelompoknya Itu Harus Benar-benar Konsentrasi Jadi Jangan Sampai Guyon Lalu Waktu Praktikum Material Jadi Mekanismenya Pertama Selimut Wap Nah Kepada Setah Tahapan Ini Kecepatan Peninginannya Relatif Lambat Akibat Selur Permukaan Telah Ditutupi Oleh Wap Temperatur Transisi Menuju Mekanisme Penhidian Tidak Dipengaruhi Oleh Temperatur Jadi Temperatur Transisi Menuju Mekanisme Penhidian Ini Dia Tidak Dipengaruhi Oleh Temperatur Awal Saat Dikwens Kemudian Setelah Terjadi Ada Penhidian Atau Boiling Disini Kecepatan Peninginannya Sangat Tinggi Ditandai Oleh Gelumpung Gelumpung Wap Pada Permukaan Komponen Nah Setelah Terjadi Boiling Atau Penhidian Maka Terjadi Konveksi Kecepatan Peninginan Kembali Menjadi Lambat Melalui Rambatan Konveksi Kecepatan Pindahan Panas Pada Saat Kondisi Ini Sangat Dipengaruhi Oleh Fiskositas Cairan Agitasi Serta Temperatur Cairan Atau Bet Makanya Ketika Cairannya Itu Panas Misalkan 150 Dajat Celsius Dengan Ketika Cairannya Dingin Di bawah 100 Dajat Celsius Kecepatan Peninginannya Itu Berbeda Kecepatan Panveksinya Makanya Itu Juga Harus Dijaga Fiskositis Cairan Juga Gitu Semakin Encher Cairan Itu Juga Semakin Cepat Laju Panveksi Dari Peninginan Nah Ini Kondisi Komponen Serta Mekanisme Quence Jadi Pada Prakteknya Gradien Temperatur Atau Laju Peninginan Bila Permukaan Komponen Itu Tidak Selalu Seragam Jadi Tergantung Komponennya Ketidak Seragam Tersebut Disebabkan Kondisi Internal Material Jadi Pengaruhnya Terhadap Perpindahan Panas Keluar Kemudian Ada Kondisi Permukaan Jadi Pengaruhnya Terhadap Perpindahan Panas Lalu Ada Potensi Ekstraksi Panas Dari Media Point Jadi Potensi Mengekstrak Panas Dari Media Point Itu Sendiri Karena Media Point Potensi Ekstraksi Panas Itu Berbeda Serta Kondisi Media Yang Teragitasi Atau Non-agitasi Kondisi Medianya Juga Mempengaruhi Jadi Geometri Komponen Serta Kondisi Media Point Dapat Mempengaruhi Hasil Kekerasan Pada Permukaan Jadi Semakin Besar Komponen Dimensinya Maka Diperlukan Juga Cara Quencing Yang Tepat Sehingga Didapatkan Struktur Permuka Struktur Material Yang Seragam Jadi Jangan Sampai Itu Tadi Jadi Profil Kekerasan Jadi Ada Satu Sisi Yang Kekerasannya Meningkat Di Sisi Yang Kekerasannya Malah Tepat Itu Bisa Jadi Karena Salah Prosedur Quencing Nah Ini Mikrostruktur Baja Sudah Quence Jadi Ketika Quence Sudah Terjadi Maka Terbentuknya Martensit Itu Hanya Dipengaruhi Oleh Kehadiran Karbon Di Dalam Fase Ostenit Jadi Ketika Tidak Ada Karbon Maka Struktur Martensit Tidak Bisa Terjadi Sejumlah Karpida Itu Diperlukan Untuk Mencegah Pertumbuhan Putir Pada Waktu Baja Diaostenisasi Jadi Karbeda Itu Penting Terdapat Sisa Ostenit Yang Tidak Bertransformasi Pada Kondisi Setelah Jadi Ada Sisa Sisa Ostenit Itu Yang Tidak Bertransformasi Pada Kondisi Setelah Quence Tapi Hal Itu Dijaga Supaya Tidak Banyak Karena Kalau Banyak Itu Juga Akan Memengaruhi Kekerasan Dari Material Jadi Yang Ini Mikrostruktur Baja Kondisi Anil Atau Kondisi Lunak Sebelum Dikeraskan Jadi Yang Abu-Abu Ini Adalah Verit Perlit Sedangkan Yang Kuning-kuning Menurut Bunter Ini Karbedanya Kemudian Dilakukan Pengerasan Termal Nah Maka Strukturnya Adalah Berubah Verit Perlit Ini Dia Berubah Jadi Martensit Ada Sisa Gamanya Sisa Ostenit Ada Sedikit Dan Karbedanya Juga Tetap Sehingga Didapatkan Mikrostruktur Mikrostruktur Baja Setelah Dikeraskan Martensit Yang Diperkuat Oleh Karbeda Nah Tadi kan Saya ngomong Ada Sisa Ostenit Nah Sisa Ostenit Ini Terjadi Akibat Kandungan Karbon Yang Tinggi Dan Hadarnya Elemen Pestabil Ostenit Pada Baja Paduan Jadi Adanya Elemen Pestabil Gamma Pada Baja Paduan Nah Untuk Menghilangkan Sisa Ostenit Itu Dapat Dilakukan Dengan Cara Ditemper Jadi Ada Bain Ini Sehingga Menghasilkan Bainit Carbida Dan Martensit Atau Bisa Juga Pake Subzero Treatment Sehingga Menghasilkan 100% Martensit Nah Jadi Akibatnya Misalkan Paja Karbon Dengan Kekerasan 70 Kekerasan Rockwell Nah Kemudian Ada Sisa Gamma Maka Kekerasannya Itu Bisa Turun Menjadi 65 Hardness Rockwell Dikarenakan Adanya Tegangan Sisa Ostenit Maka Sisa Ostenit Harus Dieliminasi Dengan Jala Dilakukan Temper Atau Subzero Treatment Kenapa Proses Setelah Quench Itu Penting Karena Terdapat Tegangan Sisa Yang Tadi Harus Dieliminasi Tadi Nah Materialnya Itu Rapu Dan Mudah Sekali Patah Dimensinya Tidak Stabil Karena Perbedaan Gradien Tadi Karena Perseminginan Cepat Tadi Dan Tidak Siap Digunakan Karena Kalau Misalnya Dipaksakan Materialnya Tidak 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 Bisa Menahan Tegangan Tiba-tiba Jadi Ketika Dia Kena Tegangan Tiba-tiba Dia Akan Langsung Rusak Padahal Kalau Itu Di Struktur Itu Sangat Bahaya Sekali Kalau Bisa Kan Material Masih Tetap Punya Struktur Yang Ulet Karena Dengan Struktur Ulet Tersebut Maka Ketika Dia Kena Beban Kejut Dia Tidak Akan Rusak Paling Parah Dia Mengalami Deformasi Atau Istilah Bengkong Tapi Tidak Sampai Pedot Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Jadi Sampai Sini Saja Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Atau Bingung Monggo Ditanyakan Bisa Lewat WA Group Maupun Di Google Classroom Terima Kasih Semoga Kalian Tetap Jaga Kondisi Walaupun Sekarang Kita Sepertinya Sudah Masuk New Normal Meskipun Begitu Tetap Kita Harus Patuhi Protokol Kesehatan Sehingga Nantinya Kalau Misalkan Perkulian Sudah Bisa Aktif Kembali Dan Kita Dapat Ke Kampus Lagi Saya Tidak Kalian Tidak Ada Yang Kurang Begitupun Saya Saya Juga Melakukan Itu Agar Kita Bisa Berkatap Muka Kembali Seperti Setiakala Jadi Cukup Sekian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih